Intro Halo semuanya, kembali bersama saya Dr. Jimmy Hari ini kita akan membahas tentang kenapa seringkali kita jatuh kepada orang-orang yang salah yang salah Maksudnya begini, kenapa seringkali ketika kita akhirnya berhasil keluar dari hubungan yang tidak nyaman, yang tidak sehat Kemudian ternyata kita malah berakhir kepada hubungan yang persis seperti yang sebelumnya Kenapa hal-hal ini seringkali berulang? Kita bisa memahami kalau seseorang memiliki preferensi tertentu, kesukaan tertentu misalnya Suka topik film tertentu, suka genre novel tertentu, suka bahasan-bahasan tertentu, suka klub bola tertentu Seseorang itu memilih karena kesenangannya, jadi dia memilih topik-topik tadi sesuai dengan apa yang dia sukai, apa yang dia inginkan Menariknya, kita kan bukan senang terhadap hubungan yang tidak sehat ya Kita bukan suka terhadap orang yang abusive misalnya Atau kita bukan suka terhadap orang yang suka gaslighting, yang suka merendahkan, begitu kan bukan begitu Tapi ada apa kenapa kita cenderung jatuh kepada kesalahan-kesalahan yang sama Kepada orang-orang yang sama, yang satu tipe lah ya kurang lebih Manusia itu pada dasarnya irasional Dan Ariely mengambil sebuah judul bukunya dengan topik yang sangat menarik, predictably irasional Perilaku seseorang kenapa akhirnya memilih orang lain yang sama-sama keliru, yang mirip tipenya sama yang hubungan kita yang sebelumnya Menggambarkan fenomena ini Kita secara terprediksi mengambil keputusan-keputusan yang irasional Maksudnya begini, keputusan rasional adalah keputusan yang kita pilih berdasarkan rasio logika pertimbangan yang baik Saya memilih memakan makanan sehat karena ada preferensi di sana, karena memang saya sukai dan karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu Sehingga saya memilih makan makanan sehat Saya memilih topik film-film keluarga misalnya, karena saya memilih tersebut Topik ini memberikan banyak pelajaran, banyak pemahaman, banyak pengertian bagaimana manusia berinteraksi dan lain sebagainya Tapi sadarkah teman-teman, dibalik pilihan-pilihan rasional pun sebenarnya ada alasan-alasan yang dibaliknya tidak kita sadari Misalnya, apa alasan kita menyukai buah tertentu? Apa alasanmu menyukai durian? Kita nggak tahu Apa alasanmu tidak menyukai durian? Kita juga tidak tahu Keputusan-keputusan yang spontan, yang secara tidak sadar diambil ini dipengaruhi oleh keputusan bawah sadar Sebuah mekanisme berpikir lain yang tidak kita sadari dan yang tidak kita pikirkan Bukan berarti dia tidak ada, dia berada di background, di belakang Tanpa kita sadari, dia membawa kita kepada keputusan-keputusan Yang sebenarnya sudah dipikirkan oleh bawah sadar, walaupun kita tidak sukai, walaupun kita tidak sadari Dalam hal pengambilan keputusan orang yang satu tipe, yang gitu-gitu saja Yang cenderung, tidak, secara sadar tidak kita sukai Hal ini bisa dijelaskan dengan sangat mudah Contohnya begini Misal Misal, ini misal Orang tuamu adalah orang tua yang tukang pukul, abusive misalnya Kita akan secara sadar memilih Pokoknya saya tidak mau pacar saya atau istri saya atau suami saya seperti orang tua saya yang tukang pukul Logikanya seperti itu ya Pada beberapa orang, akhirnya mereka malah terjebak dengan orang yang lagi-lagi tukang pukul Why? Jika kita punya pengalaman terhadap keluarga yang isinya adalah tukang pukul Maka pengalaman ini adalah sebuah fondasi bagi bawah sadar Sebuah hal yang sangat berharga yang membuat kita sebagai individu memiliki keterampilan untuk survive di tengah keluarga yang tukang pukul Artinya kita punya dasar, kita punya modal bahwa berada dalam kondisi keluarga tukang pukul itu gini loh rasanya Seandainya, seandainya kita punya pengalaman tersebut Artinya bawah sadar menganggap bahwa pengalaman ini jika diduplikasi kita dapat survive Jika pengalaman ini dapat terjadi di masa kini Jika pengalaman ini kemudian terjadi dan dipilih untuk masa depan Kita sudah punya modal karena saya punya pengalaman terhadap keluarga tukang pukul Berbeda jika tiba-tiba kita bertemu dengan orang yang baik, ramah, perhatian Tentu tidak memukul Secara sadar kita akan mengetahui bahwa ini adalah sosok yang tepat, yang tidak tukang pukul Tapi bukan itu yang dipikirkan oleh bawah sadar Bisa jadi bawah sadar akan melihat ini sebagai ancaman Kenapa? Karena kita tidak pernah berada dalam situasi orang yang tidak memukul Kita tidak pernah berada dalam situasi keluarga di mana orang tersebut baik, ramah, perhatian dan tidak memukul Tidak ada pengalaman di sini Bawah sadar akan menganggap ini sesuatu yang berbahaya karena tidak diketahui Lebih mudah bersama orang yang tukang pukul Karena saya punya pengalaman, saya mengetahuinya Sehingga di sini bisa kita lihat Pengalaman kita di masa lalu Seringkali berulang dan terus-menerus berulang karena Bawah sadar memilihkan pengalaman ini Misalnya tadi Berada dalam keluarga tukang pukul Sebagai resources, sebagai sumber daya bahwa kita akan selamat Saya punya pengalaman di sini dan saya tahu bagaimana caranya survive Tapi saya tidak tahu caranya survive di keluarga yang baik-baik saja Kurang lebih begitu Bawah sadar memilih berdasarkan preferensi Apa yang dia pelajari Apa yang tidak dipelajari jadi terkesan berbahaya Padahal logikanya kita tahu Ini jauh lebih aman Dan ini jauh lebih berbahaya Kita akan terus-menerus jatuh ke orang-orang bertipe yang sama Jika kita tidak menyadari pola ini Ada hubungan-hubungan Ada tema-tema Ada pola-pola yang sama dari setiap hubungan kita Kok aku terus-menerus sama orang brengsek misalnya Kok aku terus-menerus sama tadi tukang pukul misalnya Jangan-jangan ini adalah preferensi-preferensi yang dipilihkan oleh bawah sadar Untuk kita pilih Karena itu adalah sumber daya Lalu bagaimana mengatasinya Kita perlu menyadari bahwa ada pola-pola dalam setiap hubungan kita Ada kesamaan-kesamaan dari setiap hubungan itu Tuliskan itu di notesbook Buku contoh tahun Seperti ini misalnya Tuliskan Apa-apa saja kesamaan dari setiap-setiap hubungan Apa-apa saja dalam hubungan tersebut Yang punya benang merah Tipenya kah Cara bicaranya kah Kekasarannya kah Cara dia memperlakukanmu kah Cara dia mempermalukanmu kah Apa disini Kesamaan-kesamaan ini yang perlu kita sadari sejak awal hubungan Sejak awal pendekatan bahkan Yang seringkali kita mungkin tidak sadar dan tidak kita aware Karena kita bahkan tidak tahu apa kesamaannya Sehingga kita jatuh kepada orang yang gitu-gitu saja Tuliskan apa kesamaan dari orang-orang tersebut Apa hubungannya Sudah Jika sudah Kemudian sadari bagaimana akhirnya kamu jatuh kepada orang tersebut Karena ada polanya juga itu Ada pola bagaimana kamu memilih orang-orang itu Jatuh cinta, gak bisa mikir Kemudian memilih tetap yang kasar walaupun saya tahu dia kasar Catat Pikiran-pikiran apa yang muncul Pada saat itu sampai kamu memilih orang tersebut Misalnya Aku yakin dia akan berubah Dengan cinta dia akan berubah dan lain sebagainya Catat pikiran-pikiran tersebut yang ternyata tidak pernah terbukti Karena sekalipun berganti orang Hubungannya tetap tidak berhasil Kamu tetap jatuh kepada orang-orang yang bertipe sama Karena semua ini adalah pola Sadari polanya Orang-orang tersebut Apa kesamaannya Sadari polamu bagaimana jatuh ke orang tersebut Tapi kadang kita kan gak bisa melihat bagaimana respon dia ke kita Karena dia Misalnya sedang jatuh cinta Jadi tidak jujur Oke Maybe Bisa jadi Kita tidak bisa melihat secara objektif Karena dia sedang suka dengan kita Kita sedang suka sama dia Maka jangan lihat Bagaimana dia memperlakukanmu Lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain Bagaimana dia memperlakukan Pramu saji Bagaimana dia memperlakukan tukang pakir Bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang dalam tanda kutip Menurut dia lebih rendah Itu akan menggambarkan bagaimana dia memperlakukan orang lain Dan dari situ kita bisa melihat dari checklist tadi Adakah kesamaan-kesamaan dari pola-pola yang pernah terjadi dan pernah menjebak saya Jika ada Mungkin kita perlu sadari Ini bukan orang yang tepat Kita pilih dengan kesadaran Ketika kita menyadari Apa yang tidak kita sadari Ketika kita menyadari pola-pola bawah sadar Hal ini akan dapat membebaskan kita Dari pilihan-pilihan Yang irasional tadi Sehingga kita dapat memilih orang yang lebih tepat Kita dapat memilih hubungan yang lebih sehat Dan kita dapat menyadari pola-pola Yang keliru yang selama ini kita lakukan Demikian dari saya Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan Ilustrasi tadi Bukan untuk menyikung siapapun Semoga kita dapat belajar bersama-sama darinya Terima kasih Terima kasih